Wabah empoks atau cacar monyet diklaim sudah menyebar di Kabupaten Nias, Sumatera Utara pada September 2024. Sejumlah narasi yang beredar di Facebook menyebutkan, sudah ada 78 pasien empoks yang dirawat di rumah sakit Nias. Lantas, bagaimana faktanya? Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias, Rahmani Ozan Droto mengatakan, narasi tersebut koaks. Rahmani membantah narasi yang mengeklaim bahwa wabah empoks telah menyebar di Nias. Ia menambahkan, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nias telah menerbitkan klarifikasi mengenai isu tersebut melalui laman Facebook resmi pada Kamis 19 September 2024. Berikut bantahan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nias. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa narasi wabah empoks telah menyebar di Nias pada September 2024 adalah hoax. Kalau kalian masih ragu antara hoax atau fakta, ikuti channel WhatsApp timcekfaktakompas.com, YouTube, dan medsos lainnya.